Penguasa yang hakiki di dalam sistem kapitalis, di dalam negara yang menganut sistem kapitalis, penguasa yang hakiki itu adalah para pengusaha. Karena itu netizen juga jangan hanya mengkritik pemerintah, jangan asal kritik. Kenapa Anda mengkritik? Karena mengkritik ini perintah Allah. Merintik ini adalah ambar baru pelahiburkan. Apalagi mengkritik penguasa. Mengkritik penguasa itu mengkritik yang paling besar pahalanya, mengkritik penguasa. Sampai Nabi mengatakan, Sebenarnya jual pasir laut dalam islam itu boleh gak sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Rasa syukur, rasa terima kasih. Senantiasa kita panjangin pada Allah SWT. Kita senantiasa Allah memberikan kesehatan, kebaikan dalam iman islam kita. Salat yang salam, senantiasa kita limpah curahkan atas Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Surat-surat aku kaum muslimin dimanapun berada. Terutama mobil khusus untuk para penonton sekia, Abi Yassin Channel. Alhamdulillah. Kita hari ini sudah ada di episode kedua, catatan Abi. Insya Allah kita akan membahas sebuah tema yang sedang in, sedang viral. Yaitu tentang dicabutnya larangan, tentang penjualan pasir atau ekspor pasir ke luar negeri di masa akhir pemerintahan Presiden Joko Widodo. Di mana kita tahu bahwa Indonesia itu pernah melakukan moratorium atau penghentian kebijakan ekspor pasir laut ke luar negeri pada masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri, tepatnya pada tahun 2003. Karena saat itu dianggap eksploitasi pasir laut menimbulkan dampak lingkungan yang buruk kepada Indonesia. Ditambah saat itu juga terjadi sebuah, bukan insiden ya, terjadi sebuah permasalahan yang menambah kisruh karena yang menjadi pembeli utama pasir laut Indonesia adalah negara Singapura yang kemudian menggunakannya untuk reklamasi besar-besaran, menambah luas daratannya, yang itu menjorok ke arah Indonesia. Jadi Indonesia jual pasir ke Singapura, Singapura kemudian nguruk lautnya, menambah jumlah daratannya yang menjorok ke arah Indonesia. Sehingga mulai ramailah saat itu sama Megawati kemudian di moratorium. Setelah 20 tahun, kebijakan ini kemudian dihidupkan kembali di masa Presiden Joko Widodo. Meskipun pemerintah itu memberikan beberapa alasan ya. Pertama katanya berdasarkan peraturan pemerintah nomor 26 tahun 2023 bahwa pasir yang akan dijual ini hanyalah pasir yang berasal dari sedimentasi laut yang dikelola secara berkelanjutan. Kemudian juga pemerintah menekankan bahwa ekspor pasir laut kali ini diawasi dengan ketat sehingga dampak lingkungan yang negatif itu dapat diminimalkan. Yang terakhir, pemerintah juga beralasan bahwa pasir laut ini ini memiliki potensi ekonomi yang besar namun belum dioptimalkan sebagai sumber pendapatan negara. Nah, hanya saja kalau kita lihat kondisi di Medsos hari ini di beberapa kanal media online ada pro dan kontra, ada banyak kritik yang datang kepada pemerintah. Jadi kalau memang alasannya sudah sebaik ini gitu kenapa kau masih menuai kritik? Yang pertama, yang kira sebagai seorang muslim nih bagaimana kita memandang hal ini gitu ekspor pasir laut dalam Islam apa sih hukumnya? Lebih dari itu, kita juga bertanya-tanya ada hal besar apa sebenarnya yang ada di balik, dibangkitkan, menggali sebuah kebijakan sebuah regulasi yang sudah ditutup 20 tahun namanya lalu dihidupkan kembali di akhir masa jabatan presiden yang sekarang. Pasti ada sebuah suatu yang sangat besar di sini untuk menjawabnya, kita akan sama-sama mendengarkan penjelasan dari Abi dan kita sudah hadir setengah segita ada Abi juga hari ini. Gimana Abi kabarnya pas matah hari ini? Alhamdulillah. Temanya lumayan berat tapi ya tapi lagi in hari ini ya Masya Allah tentang pasir, ekspor pasir laut Abi ya ekspor pasir laut tadi kan sudah disampaikan di awal ya bahwa pemerintah sih sudah beralasan bahwa ini aman cuma dari sedimentasi laut tidak akan merusak lingkungan benar-benar diminimalisir dan ini untuk kepentingan rakyat kok karena akan menghasilkan potensi sumber pendapatan negara yang besar dan belum termanfaatkan tapi faktanya ternyata banyak rakyat yang di mensos atau di ini di tiktok terutama ya bikin video-video yang mengkritik nah sebenarnya apa gitu menurut catatan Abi yang sebenarnya sedang terjadi di dalam kebijakan ini Iya Baik, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullah Assalamualaikum warahmatullah Seyidina Muhammadin ibn Abdillah Wa'ala alihi wasabihi wa man tabi'ahu dawa volah Syahdu'ana لا ilaha illallah wahda cał'ala syarikalah dari mana kita harus mulai dari ini dulu, kekilisahan rakyat apa sih sebenarnya kena bikin rakyat kayak yang gue gak percaya was-was dengan kebijakan ini, kalau memang kebijakan ini aman, kok was-was khawatir, apa yang dikhawatirkan rakyat itu kan sudah tahu lah dari dua periode ini mereka sudah mengetahui, dari bulan ke bulan dari tahun ke tahun sudah tahu bagaimana karakter rejim yang ada hari ini bahwa rejim ini banyak berbicara tidak sesuai dengan kenyataan lain di awal lain di akhir itu juga jadi ini yang terjadi kalau ada rakyat seperti itu itu berarti kan menunjukkan kekhawatiran kekhawatiran tentang apa yang terjadi jangan-jangan ini mengulangi kembali mengulangi kebijakan-kebijakan sebelumnya nah kesalahan-kesalahan sebelumnya kebijakan-kebijakan sebelumnya yang memang tidak sesuai dari apa yang direncanakan dengan kenyataan manisnya di awal aja manisnya di awal kata-kata memang mudah tapi ternyata prakteknya tidak seperti itu itu wajar wajar rakyat seperti itu dan itu hak itu hak ya hak hak dari rakyat karena apapun kebijakan yang dilakukan oleh penguasa itu pasti akan berdampak kepada rakyat yang menanggungnya rakyat betul anda kan bagian anda sebentar lagi sebulan lagi betul sebulan lagi sementara kami kan jadi rakyat bukan sebulan lagi seumur hidup gitu lah nah itu satu ya karena itu wajar kalau ada masyarakat seperti itu yang kedua masyarakat protes itu bukan tidak beralasan karena ini kan sudah dibahas oleh para ahli ekologi ahli lingkungan bahwa penyedotan atau pengerukan pengerukan pasir laut itu ini tidak sederhana kalau dilihat dari sisi menguntungkan iyalah ya pasti akan ada dampak ekonomi menguntungkan tapi kan apalah artinya dampak ekonomi menguntungkan kalau ini menapikan atau mendatangkan kerugian betul mendatangkan kerugian yang lebih besar begitu lah dimana kan pengerukan pasir itu kalau yang mau cepat itu kan bukan dikeruk tapi disedot nah iya kalau disedot itu itu harus menggunakan alat alatnya itu mending kalau alat yang kecil kalau alat yang besar bisa kemana-mana begitu lah awalnya tadi dikatakan ini hanya untuk yang sedimentasi sedimentasi saja endapan saja tapi ya siapa yang menjamin ini tidak akan melebar kepada wilayah atau tempat-tempat yang yang asli yang bukan sedimen yang bukan endapan nah faktanya juga dulu sudah banyak pulau-pulau kecil yang hilang yang hilang belum lagi dampak ekologi ini akan berakibat dengan adanya pengerukan itu yang tadinya nelayan bisa banyak mendapatkan penghasilan di pinggir pantai itu atau tidak jauh-jauh dari situ maka ikan itu pasti tidak akan betah berada di situ belum juga ekologi gitu loh ekologi biota laut gitu loh nanti terumbu karangnya bagaimana dan yang keindahannya itu akan karena ada ulah-ulah manusia yang merusak itu gitu loh kita khawatir juga ya khawatir nanti ketika memang cuan menghasilkan untungan yang banyak permintaan besar akhirnya kemudian kan apa ya klausul-klausul yang tadi sudah disebutkan di awal itu ya ditabrak aja mungkin rakyat juga punya hak untuk ragu tentang hal tersebut betul nah kemudian yang saya sampaikan adalah kalau pemerintah itu menyampaikan ini ada masalahat ada keuntungan ada keuntungan ya pastilah satu pasti siapapun yang mengeluarkan kebijakan akan beralasan untuk itu agar kebijakannya diloloskan pasti itu pasti tapi lagi-lagi kita harus melihat satu kebijakan ini apakah benar untuk murni mendapatkan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya bagi rakyat atau bagi kalangan tertentu jangan-jangan ini sebut keuntungan siapa yang diuntungkan nah gitu itu satu yang kedua yang kedua yang harus dilihat oleh kita itu adalah Madorot tadi jadi harus ditimbang-timbang aspek Madorot ini besar mana masalah dan Madorotnya karena kalau kita berbicara keuntungan berbicara masalahat semuanya dalam apapun itu pasti ada aspek aspek masalahat dan aspek Madorot jangankan dalam tadi penjualan pasir perkara yang zatnya sudah diharamkan sekalipun seperti Khomer disitu ada masalahat ada manafi ada manfaat judi 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 yang semua juga gak setuju judi tapi Al-Quran menyebutkan dalam judi itu ada manfaat manfaat kan judi balik ke pemenang manfaat bagi bandar bagi pengelola tempat-tempat betul Khomer juga bermanfaat bagi siapa ya bagi dia bisa tenang sejenak bisa tenang sejenak bisa badan jadi ange nah badan jadi ange bisa manfaat itu tetapi Allah mengingatkan kepada kita ketika dulu di zaman Nabi orang-orang bertanya kepada Rasulullah orang-orang Muhammad bertanya kepadamu tentang Arak tentang Khomer dan tentang judi maka kemudian Nabi diperintahkan Allah untuk menyampaikan Dalam Khomer dalam Arak dan judi itu ada ismun kabir ada dosa besar ada kerugian besar ada madorat dosa dan madorat dan disitu ada manfaat bagi manusia tapi kemudian Allah mengakhiri tapi dosanya madoratnya lebih besar daripada manfaatnya meskipun ada manfaat tapi kalau ternyata berakibat kepada doror maka ini manfaat harus diabaikan harus diabaikan kalau ada masalah kalau bertentangan antara masalah dan madorat apa yang harus diambil yang harus diambil pertimbangan utamanya pertimbangan utamanya adalah menghindari madoratnya menghindari madoratnya dar ulma fasid muqaddamun ala jalbil masali itu kaedah usul pikir para ulama menarik atau menolak menolak mafasid menolak kerusakan harus didahulukan daripada jalbil masali menarik menarik manfaat begitu ini kaedah di dalam islam nah ini kan tadi satu ada doror lingkungan dua ini berakibat ada doror politik kedaulatan besar ada kedaulatan ini bisa jadi jalan juga kalau ini diserahkan siapa yang akan menyedotnya ini kan belum berbicara nanti siapa yang akan diserahkan untuk itu apakah perusahaan yang mengeruknya siapa apakah ini perusahaan negara atau perusahaan asing kalau perusahaan asing siapa negara mana milik siapa siapa yang beli jadi memang ini banyak nanti dampak politiknya selain juga nanti itu bisa jadi akan mengancam kedaulatan mengancam macam-macam itu jadi dampak madorotnya itu itu akan lebih akan lebih banyak daripada dampak positifnya daripada manfaatnya karena itu yang namanya pemerintah harus memperhatikan aspek ini siapapun sehingga dalam kaedah-kaedah dalam kaedah fikih dikatakan ini masyur indal ulama indal fukoha bahwa tasurruful imam alal ra'iyah manutun bil maslahah kebijakan imam kebijakan pemimpin pengelolaan pemimpin terhadap rakyat terhadap urusan-urusan rakyat manutun bil maslahah ini harus manut dipagari dengan kemaslahatan maksudnya tadi harus menimbang kemaslahatan ini betul-betul kemaslahatan masyarakat kalau masalah tapi disitu ada masih ada doror bahkan doror yang lebih banyak ini gak bisa harus betul-betul ini untuk kemaslahatan Islam dan kaum muslimin tidak boleh kebijakan itu mengakibatkan musuh menguasai negeri kaum muslimin mengakibatkan ada doror hilangnya apa hilangnya kesempatan rakyat untuk mendapatkan penghasilan misalkan gitu nah terkait dengan masalah pengerukan pasir terkait dengan masalah ekspor pasir ini harus dipastikan ini betul-betul untuk kemaslahatan jadi kebijakan penguasa itu apapun pagarnya itu adalah masalah karena gini ini menurut sebagian ulama ini namanya siasa sarinya politik Islam siasa sarinya itu apa kebijakan penguasa terkait dengan urusan rakyat yang kebijakan itu tidak ada dalilnya di dalam Quran tidak ada dalilnya di dalam sunnah Nabi Sallallahu Alihi Wasallam maka ini diserahkan kepada ijtihad penguasa kalau dia bisa beri ijtihad atau kalau ini tidak perlu ijtihad bukan masalah baru ya diserahkan kepada penguasa mana yang akan diputuskan tapi keputusan itu harus betul-betul mempertimbangkan kemaslahatan Islam dan kaum muslimin kemaslahatan agama Allah itu tasaruful imam ala ruiyah manutun bil masalah sehingga terkait dengan ekspor rencana ekspor pasir ini ini harus betul-betul dikelirkan harusnya seperti itu kalau di dalam Islam bermasalah tidak untuk Islam untuk kaum muslimin untuk umat secara umum dengan prinsip yang baik Mungkinkah kalau mungkin pertanyaannya mungkin bisa gak sih prinsip Islam yang seperti itu dalam mengambil keputusan terutama di level negara bisa diterapkan dalam sistem pemerintah kita di negara kita hari ini oleh pejabat kita saat ini mungkin bisa gak kan kalau bicara tentang atas nama rakyat atas nama kesejahteraan seluruh warga negara itu kayak sebuah janji-janji yang kayaknya semua juga bilang gitu faktanya enggak sebenarnya apa sih yang jadi tolak ukur yang sebenarnya dalam negara kita jadi kebijakan itu di dalam Islam tidak bisa dipisahkan dari sistem yang dijalankan kebijakan satu perkara sistem perkara yang lain kebijakan kebijakan baik itu akan lahir dari sistem yang baik karena itu kalau sistemnya Islam maka otomatis nanti kebijakan-kebijakan Islam meski dalam perjalanannya ada saja penyimpangan penyimpangan itu mungkin terjadi betul mungkin terjadi dalam sistem Islam sekalipun apalagi kalau sistemnya tidak Islam tidak Islam satu itu yang kedua kebijakan itu harus dasarnya itu adalah ini titah Allah ini perintah Allah aku melakukan ini siap dipertanggungjawabkan dihadapan Allah siap dipertanggungjawabkan dihadapan Allah karena apa karena aku mengeluarkan kebijakan ini sesuai dengan aturan Allah sesuai dengan Islam tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama seorang pemimpin harus menerapkan hadis Nabi s.a.w harus mencamkan hadis ini pemimpin rakyat itu adalah penggembala raksana penggembala dia akan diminta pertanggungjawaban tentang rakyatnya apakah rakyatnya sejahtera atau tidak rakyatnya diayomi diurus atau tidak begitu nah maka kalau tadi ditanyakan mungkinkah kebijakan-kebijakan yang Islam itu muncul dari sistem sekarang ini kalau sistemnya itu sudah tidak Islam ya sulit gak bisa gak bisa meskipun pelaksananya orang Islam betul dan bahkan kalaupun ada kebijakan itu sesuai dengan Islam oh ini kan Islam juga sama begitu itu tidak otomatis dikatakan Islam kenapa dasarnya apa dasarnya bukan Islam contoh disana satu negara Amerika ini dulu Abi pernah baca ya walau-alau sekarang apakah masih berlaku Texas itu pernah mengambil hukum menjalankan hukum bunuh bagi orang yang membunuh orang yang bunuh dibunuh lagi ini kisos ini kan kalau di dalam misalnya ini kisos kenapa mereka mengambil itu ini terinspirasi dari hukum Islam tapi mereka menjalankan itu bukan dalam rangka menjalankan hukum Islam tapi hanya mengambil kemasalahan saja dari materi hukum itu begitu juga kalau hari ini dari kebijakan penguasa ada kebijakan sebenarnya ini dari Islam sesuai dengan Islam tapi kalau bukan dalam rangka menerapkan Islam tapi ini dalam rangka menerapkan sistem kapitalis yang sedang berjalan sistem demokrasi maka ini tidak bisa dikatakan Islam jadi ini masalahnya memang tidak sederhana bukan hanya sekadar masalah kebijakan tapi apa dasar kebijakan ini kebijakan ini dalam rangka menjalankan apa dalam menjalankan Islam atau semata-mata kemasalahan karena seorang Muslim tidak boleh dia melakukan sesuatu hanya pertimbangan masalah contoh sama-sama sholat subuh yang satu kenapa anda sholat subuh aku sholat subuh itu karena ini perintah Allah yang kedua kenapa sholat subuh sholat subuh itu pas dengan waktu olahraga jadi dia sholat subuh karena melihat ada masalahat saya rasakan sholat subuh itu sama dengan olahraga dan dengan sholat subuh rutin saya jadi sehat kenapa anda sholat karena ada sehat gak bisa seorang Muslim melakukan itu kenapa puasa puasa sudah terbukti ini menihatkan berpuasa itu bukan karena menihatkan tapi ini adalah perintah Allah subuh jadi gak boleh kita hanya mengambil masalahatnya tapi harus dasar iman iman jadi memang kebijakan kebijakan hari ini gak akan sulit karena sistemnya tidak Islam apalagi kalau ternyata dalam dunia kapitalis itu dalam sistem kapitalis negara kita kapitalis apa bukan katanya bukan kapitalis praktiknya kalau dilihat dari sisi kenyataannya negara kita ini sama saja sama saja dengan negara-negara negara kapitalis Arab Saudi yang sepertinya Arab itu kerajaan ujung-ujungnya kan kapitalis juga ujung-ujungnya bertunduk kepada kebijakan siapa yang memberikan modal jadi untuk keuntungan para pemodal pemodalnya keluarga keluarga kalau kita melihat tren negara-negara yang ada di dunia ini termasuk negeri Islam termasuk negeri ini itu rata-rata kebijakan-kebijakan itu tunduk kepada para pemilik modal kaum kapital gitu yang punya uang dia yang berkuasa betul kalau sudah sebarang itu susah kenapa ini tiba-tiba muncul tiba-tiba muncul 20 tahun ya 20 tahun di Borotario jangan-jangan ada sesuatu dibalik ini siapa ini gitu loh contoh misalkan terkait dengan IKN kenapa IKN kok ngotot banget kok ngotot banget sudah banyak para peneliti sudah banyak para ahli yang ya memprediksi ini belum saatnya belum saatnya kalau pun mau bukan saat ini begitu loh dari berbagai aspek tapi tetap aja kebijakan ini jalan terus dan kemarin pada saat dirismikan itu sebagai penggunaan pertama pada saat upacara kemerdekaan kita melihat siapa yang berpose di sana siapa foto-foto di balik itu ternyata itu para oligarki para jenderal malah di belakang para pemilik modal kok jadi artinya kedaulatan kita ini dimana gitu nah ini penting dari fakta ini bukan bukan menuduh bukan dari fakta dari fakta dari apa yang sudah terjadi biasanya kebijakan itu lebih menguntungkan para pemilik modal siapa yang ada di balik itu ini bukan tentang case tentang ekspor pasir lautnya betul tapi siapa yang mendorong agar kebijakan ekspor pasir laut ini dihidupkan kembali nah itu ini harus diteliti rakyat harus angkat bicara harus meneliti ayo para netizen ini harus harus mengungkap gitu lah harus diungkapkan sekalang ini luar biasa gitu lah nah gitu jadi sebelumnya kan ada gratifikasi siapa dari mana ini pesawat komersil ini oh iya ketika putra mahkota salah satu ya putranya kan ke gak tau-tau ya dapat hadiahnya itu adalah dalam rangka apa ini gitu loh karena tidak tidak mungkin lah tidak mungkin orang biasa tiba-tiba mendapatkan itu gitu pasti ini ada maksud dan tujuan maksud dan tujuan gitu loh supaya apa supaya pemerintahan yang ada itu memang nanti mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang menguntungkan para pemodal itu para pemodal itu karena dalam sistem kapitalis itu kan no free lunch tidak ada makan siang gratis dan saya takhiyudin enabhani di dalam kitab nyituh muli islam sudah menjelaskan bahwa penguasa yang hakiki di dalam sistem kapitalis di dalam negara yang menganut sistem kapitalis penguasa yang hakiki itu adalah para pengusaha dalam kapitalis itu para pengusaha karena itu namanya kapitalis betul keluarga Rothschild 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 keluarga Rothschild itu itu adalah pemegang saham dari negara Israel ya bahkan dibalik negara Amerika konon katanya dia juga pengusaha apa ke keluarga itu juga penguasa dunia sebenarnya betul jadi penguasa dalam sistem kapitalis itu ya sudah jelas bahwa memang 1% itulah yang menentukan dari 1% ya untuk 1% ya baik-baik nah mungkin abis sebelum lanjut ya mungkin saya atau mungkin penonton juga dari tadi ingin jawaban yang lebih jelas lagi kalau ada pertanyaan khusus sebenarnya jual pasir laut dalam islam itu boleh gak sih kalau pertanyaannya itu boleh-boleh saja boleh jadi sebenarnya boleh boleh ya boleh negara jual pasir laut ke luar negeri itu boleh 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 tapi pasti ada tapinya hukum asanya sebenarnya negara itu tadi kalau ini untuk kemasalahan maka boleh karena pasir laut itu pasir laut itu adalah ini harta kekayaan milik negara kalau ini memang secara tabiat tidak bisa dimiliki oleh individu maka ini masuknya milik umum antara milik negara dan milik umum itu itu perbedaannya tipis yang tidak termasuk kategori milik umum tapi ini berkaitan dengan hajat hilup orang banyak itu jadi milik negara diatur sama negara ya atur sama negara tapi intinya harta milik umum dan harta milik negara harus dikelola oleh negara dikelola oleh negara untuk apa lima selahatil islam mahal muslimin kalau di dalam islam untuk kemasalahan islam dan kaum muslimin untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat gitu bahkan salah satu cara penguasa pemerintah mengelola harta kekayaan milik umum ya dijual boleh satu dia gunakan itu kemasalahan kalau ternyata dengan dijual itu dijual dijual tapi bukan dijual untuk apa wilayahnya nah betul hasilnya komoditinya gitu loh misalkan ini lautnya gak dijual pantainya gak dijual komoditinya nah komoditinya kan hasil tuh apalagi dikatakan ini kan limbah katakan gitu loh pendapan saja gitu loh ya dijual ya sasa saja sebenarnya gitu loh jadi kan di dalam islam itu kepemilikan itu diatur ada kepemilikan individu apa apa saja yang bisa dimiliki oleh individu jadi idnun idnun syari alal fardi lil intifa bil ayn iddin dari syariat dari agama dari Allah dan Rasul kepada individu untuk memanfaatkan benda tertentu akhir itu kalau satu botol maka bisa jadi milik individu tapi kalau air itu satu samudera gak bisa jadi milik individu danau itu satu danau danau besar gak bisa dijadikan milik individu itu harus milik umum ini harus milik negara nah gitu nah negara itu terkait dengan air tadi misalkan nah air itu silahkan individu masyarakat air yang sifatnya depositnya besar tidak habis atau air ini memang merupakan fasilitas umum dan ini juga secara pembentukannya tidak mungkin dimiliki oleh individu seperti sungai seperti lautan samudera danau maka ini harus digunakan untuk siapapun tidak boleh dilarang asal diatur oleh penguasa oleh penguasa kalau dalam keadaan tertentu negara harus memberikan milik negara jadi bedanya milik negara dan milik umum itu kalau milik umum itu nggak boleh dimiliki oleh individu kalau milik negara boleh dimiliki oleh individu negara boleh memberikan harta milik negara kepada individu negara punya punya rumah-rumah kosong rumah itu milik negara bisa diberikan kepada individu boleh gitu lah negara boleh memberikan sebidang tanah di hutan hutan itu milik negara untuk individu bikin rumah disitu boleh boleh tapi kalau yang dikasih hutannya nggak boleh kalau yang dikasih oh hutannya hutannya nggak boleh tapi kalau tanah dari hutan itu boleh-boleh saja gitu lah boleh nah itu nah terkait dengan penjualan ini sebenarnya penjualan itu boleh-boleh saja contoh misalkan negara boleh nggak menjual minyak bumi ke asing apa minyak buminya misalnya jual minyak buminya ke asing iya boleh nggak ya boleh boleh kalau menjual minyak hasilnya negara mengelola kemudian didagangkan kan ini perdagangan negara nanti bukan menjual tambangnya bukan menjual tambangnya hasilnya itu diolah oleh negara kemudian hasilnya kepada masyarakat dibagikan dibagikan atau masyarakat hanya bayar biaya pokoknya saja kalau kepada asing misalkan ya itu dijual dengan catatan setelah kebutuhan dalam negeri terpenuhi tidak mengakibatkan rakyat susah dijual itu ke asing dalam islam boleh ya boleh nanti untuk apa kemasalahan negara hasilnya untuk kemasalahan rakyat lagi gitu lah jadi sebenarnya membuat mungkin rakyat sekarang resah persoalannya sebenarnya tanpa disadari bukan tentang kebijakannya tapi rakyat mulai sadar tentang dasar sistem yang melakukan kebijakan ini yaitu kapitalisme itu sendiri jangan-jangan ini untuk untuk siapa itu satu selain tadi ada juga tuh hal-hal yang akan mengakibatkan dorong rusak nah gitu ada juga yang harus diperhatikan gitu lah nah kalau masalah jual-menjualnya sebenarnya ini di dalam kitab itu dijelaskan ya terkait bagaimana negara itu islam mengelola harta kekayaan milik umum ya harta kekayaan milik umum itu apa yang bisa dilakukan oleh negara terhadap harta kekayaan milik umum nih harta kekayaan milik umum itu boleh dipagari boleh dipatasi untuk untuk kepentingan tertentu untuk kepentingan negara untuk atau untuk kelompok tertentu silahkan selama itu ada kemasalahan begitu lah tapi itu jadi Nabi SAW itu pernah memagari memagari membatas ini untuk ini atau ini tidak boleh diakses oleh yang lain tapi ini untuk kemasalahan negara ini untuk kemasalahan jihad bukan untuk kelompok itu salah untuk kemasalahan jihad untuk kemasalahan untuk kemasalahan islam dan kaum muslimin sebentar di dalam kitab ini dijelaskan terkait dengan dalam al-amul pidawlatil khilafah itu ya bagaimana pemerintah bagaimana islam memanfaatkan harta kekayaan bagaimana cara mengelolanya bagaimana harta kekayaan milik umum itu di 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 kelola di kelola salah satunya itu adalah ada yang disebut dengan al-lebaik ini boleh dijual dijual tapi tadi dijualnya itu hasilnya 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 bukan ainnya jadi bukan dijual diserahkan yang tadinya milik umum statusnya jadi milik individu yang tadinya milik negara jadi milik individu nah itu tidak boleh tidak boleh begitu ada pun kalau ini dijual hasilnya hasil laut dijual karena berlimpah hasilnya adalah untuk kemasalahan layak untuk depisa negara ya gak apa-apa pasir juga tadi gitu syaratnya itu tidak boleh mengakibatkan doror kalau sekedar dijual karena memang ini kita membutuhkan dana untuk rakyat bisa dengan menjual itu sih sebenarnya gak ada masalah gak ada masalah begitu ya begitu begitu kalau dilihat dari sisi itu ya dari sisi pikihnya harta kekayaan milik umum itu sekali lagi boleh dijual tapi bukan ainnya baik mungkin bukan 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 ber apa bukan berubah ke pemilikannya mungkin ini jadi pertanyaan terakhir Rabi ya mungkin akan panjang jawabannya artinya kan kebijakan ekspor pasir laut ini hanyalah satu dari kebijakan kebijakan pemerintah yang setiap kali dikeluarkan itu selalu bikin resah rakyat rakyat itu seolah kalau negara pemerintah bikin sebuah kebijakan suka ada perasaan waduh apalagi nih yang akan merugikan kami aduh apalagi dampak yang akan datang pada kami aduh apa nih kesusahan yang akan datang apa yang akan menimpa kami setelah ada kebijakan ini perasaan-perasaan itu yang sudah kita bahas tadi adalah sebenarnya adalah kesadaran dari rakyat bahwa negara kita itu memang negara yang kapitalis yang biasanya kebijakannya itu hanya akan lebih menguntungkan pada pada pemodal gitu ya nah kalau Islam itu memberikan solusi kira-kira solusi Islam untuk menghilangkan keresahan rakyat agar tidak lagi was-was khawatir dan perbijakan pemimpinnya itu seperti apa yang bisa diberikan oleh Islam ya ya kita harus yakin gini bahwa Islam itu datang ke dunia untuk menjadi solusi al-Islam wal-hal Islam itu solusi makanya kalau kita kalau kita tidak mau resah kembali kepada aturan yang datang dari Allah yang mahat Allah yang tahu tentang apa yang terbaik bagi umat bagi masyarakat yang tahu tentang baik dan buruk betul mana yang tepat menurutmu yang tepat Allah karena menciptakan manusia Allah yang paling tahu tentang apa yang tepat untuk semua manusia tidak ada aturan yang bisa mewadahi menahungi semua manusia dengan tepat sehingga aturan itu memberikan keadilan kesejahteraan kecuali Islam aturan Islam itu aturan yang paling baik siapa yang lebih baik hukumnya tidak ada yang lebih baik hukumnya bagi orang-orang yang beriman kecuali hukum Allah hukum Allah itu adalah hukum yang terbaik karena berasal dari zat yang maha tahu zat yang maha bijak zat yang maha mengerti kemaslahatan kebutuhan rakyatnya harus kembali kepada Islam nah kembali kepada Islam itu dengan apa satu rakyat ini harus paham harus ngerti bukan rakyat saja yang paling utama adalah penguasanya para politisi para tokoh para pemanggung negerinya harus paham kita ini sudah diuji dengan berbagai bukan diuji diingatkan oleh Allah diberikan peringatan maka biasanya disiksa dengan berbagai macam hukuman dengan berbagai macam kesulitan krisis demi krisis terus kan hari ini kita melihat keadaan negara ini bukan semakin baik tapi semakin buruk semakin buruk ini harusnya ini menyadarkan kita zuharul fasad zuharul fasad fil barri wal bahri bimakasabat aydinnas yudhikum ba'du ba'du la'di amilu la'allahum yarji'un teratampak kerusakan-kerusakan ini di muka bumi bimakasabat aydinnas ay bimakasihim karena maksiat karena dosa-dosa yang dilakukan dalam manusia kerusakan itu terjadi kenapa Allah berikan kerusakan ini akibat dari maksiat menimpang dari perintah Allah akibat dari meninggalkan Islam kenapa Allah berikan itu peringatan atau siksa kerusakan karena Allah ingin agar manusia rakyat penguasa atau umat merasakan akibat dari sebagian perbuatan yang mereka lakukan akibat dari perbuatan yang dilakukan yang menyimpang dari syarat itu nah ini kerusakan pasad ini krisis-krisis yang hari ini terjadi la'allahum yarji'un agar mereka kembali kalau sudah merasakan akibatnya akan kembali kepada Allah harusnya begitu jadi memang ini harus kalau sudah tahu kapitalisme itu kebijakan yang bikin was-was harusnya ditinggalin ditinggalkan harusnya gitu loh karena itu netizen juga jangan hanya mengkritik pemerintah jangan asal kritik kenapa Anda mengkritik karena mengkritik ini perintah Allah merintik ini adalah amal baru pelahiburkan apalagi mengkritik penguasa mengkritik penguasa itu mengkritik yang paling besar pahalanya mengkritik penguasa sampai nabi mengatakan sayyidu suhada hamzah warajurun koma ila imamin jairin pakotalahu pemimpin orang yang mati yang mati mengkritik itu harus karena dasar islam yang kedua harus menjelaskan solusi kalau mengkritik penguasa kebijakan ujung-ujungnya kembali lagi kepada demokrasi ujung-ujungnya darurat demokrasi ujung-ujungnya kapitalis lagi ujung-ujungnya solusinya kepada Amerika kepada Barat ya sama aja sama aja gitu harusnya sudah saatnya netizen itu memberikan solusi yang tuntas apa itu islam tidak ada yang bisa memberikan solusi kecuali islam makanya ini saya seruwanin kepada netizen untuk apa harus mengkaji islam bagaimana islam mengelola negara bagaimana islam mengelola kekayaan umum bagaimana islam mengelola ekonomi bagaimana islam mengelola negara mengelola politik mengelola pendidikan bagaimana islam mengelola kehidupan ini mengatur kehidupan ini luar biasa sehingga solusinya itu mendasar betul karena persoalannya tentang kebencian mendasar dan menyeluruh mendasar karena ini harus lahir dari agama yang kedua menyeluruh dengan solusi islam ini akan bisa menyelesaikan segenap dan dengan begitu mengupload video di tiktok itu bukan sekedar karena kepentingan individu karena sekedar membela rakyat tapi ini adalah perintah Allah jadi ibadah uploadnya pun jadi ibadah luar biasa tapi solusinya harus islam ya betul harus islam kalau bukan islam nanti akan muter lagi disitu rusak lagi rusak lagi seorang mumin gak boleh disengat dua kali dalam satu lubang gak boleh harusnya seorang mumin itu melakukan kesalahan dua kali udah ditipu berkali-kali dalam demokrasi masih juga dipilih demokrasi itu kita sudah tahu ya demokrasi itu banyak memberikan madorot kapitalisme juga kapitalisme ya demokrasi kapitalisme sekulerisme kan sekulerisme dasarnya demokrasi dalam sistem pemerintahnya kapitalisme di dalam sistem ekonominya itu gak bisa dipisahkan gak bisa dipisahkan demokrasi kapitalisme yang dasarnya sekuler itu itu sudah terbukti itulah yang membawa madara tapi ya cikal pangkal betul pangkal masalahnya kan itu ini sudah terbukti membawa masalah tidak menyelesaikan masalah eh diambil lagi diambil lagi masih dipakai juga dipakai juga masih berharap dari situ akan keluar kebijakan lain yang mendukung rakyat betul dipilih lagi dipilih lagi padahal itu masalahnya jadi nanti itu rejim setelah ini ganti sama saja karena hanya berganti betul karena kita tahu di dalam negara ini rejim sudah berganti-ganti berapa kali rejim tapi ujung-ujungnya sama tidak membawa perbaikan yang berarti bahkan semakin menjauhkan kita dari Islam harusnya kita ini belajar belajar dari apa yang sudah terjadi tadi kata Nabi tidak boleh melakukan kesalahan terus-menerus diulang-ulang 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 karena itu solusi tuntasnya adalah buang sistem ini hentikan demokrasi ini hentikan kapitalisme ini ganti dengan Islam bahwa kritik itu gak harus gak boleh hanya sekedar berhenti padahal kebijakannya saja mudah tapi juga harus melihat bahwa pangkal kebijakannya sistem apa itu yang dikritik ini kan kita sedang berbicara kita sebagai orang Islam kalau kita berbicara mengkritik kan yang lain juga mengkritik non-muslim juga mengkritik partai lawan pemerintah juga pemelintik lawan politik pemerintah yang tadinya satu kolam juga mengkritik kan kalau berbicara mengkritik semuanya bisa bahkan ada yang lebih pedas kritikannya daripada kita bukan asal mengkritik tapi mengkritik itu bagi kaum muslimin ini dasarnya apa untuk apa untuk apa makanya para pengkritik ini para pengkritik ini harus seperti dokter dokter itu kalau mau mengobati sesuatu gak cukup menghabisi gejalanya mentreatment gejalanya saja tapi dokter akan mentreatment sedari akar-akarnya permasalahannya apa betul baru treatmentnya itu menyeluruh tuntas treatmentnya itu ya holistik kalau dalam masa kedostoran kalau orang panas dicari dulu penyebab panasnya apa bukan cuma dikasih panasnya tampol kebijakan tiba-tiba muncul apa ini semua sebenarnya semua kebijakan di negeri ini muaranya satu karena kapitalisme karena demokrasi karena sekuler gak pakai agama gak pakai islam insyaallah baik alhamdulillah sepertinya ini waktunya sudah selesai Alhamdulillah beralamin saudara-saudara kalau muslimin hari ini diskusinya sangat menarik ada banyak hal hebat yang kita bisa dapatkan kami undur diri kami memaaf bila ada hal yang kurang berkenan saya Ditya Mendra insyaallah kita akan bertemu lagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih banyak terima kasih